kenapa sih saya buat buku smart traders not gamers ini sebenarnya 11 tahun yang lalu dan kalau ditanya ilmu untuk trading dan investasi saham sendiri jadi dari pengalaman saya tuh udah sangat berkembang karena dari tahun 2011 sampai sekarang itu kan melewati masa naik turun krisis beberapa kali 2013, 2015, 2011 dan saat ini tahun 2011 waktu itu terbit buku ini ditulis sekitaran 2010 itu dari pengalaman saya tahun 2008 sebenarnya jadi 2008 itu saya mengalami krisis yang luar biasa masuk ke saham 2007 untung disitu dapat pengalaman yang paling bagus dan itu pengalaman yang luar biasa dimana duit saya tuh hilang separoh di portfolio terus itu duit suami pula jadi ditanyain terus dong uang saya gimana uang saya gimana saya cuma jawab gini tenang aja aman tapi jalan mati sebenarnya deg-degan juga gitu tapi kemudian 2009 2010 kebetulan memang bisa recover karena waktu itu recovery nya cukup bagus ya dan waktu itu saya merasa bahwa sebenarnya yang paling saya pelajari pada tahun 2008 itu bukan soal masalah teknis jadi seperti analisis teknikal analisis fundamental tapi yang terpenting adalah sebenarnya kita gimana mengendalikan kita punya emosi atau psikologi supaya bisa menjalankan hal-hal teknis yang sudah kita pelajari nah tahun 2008 waktu itu saya sudah belajar tentang analisis teknikal analisis fundamental tapi problemnya nggak bisa jalan sama sekali seperti cuma tahun otak bisa jalan kenapa karena ternyata tahun 2008 waktu itu semua informasi yang saya dapat di market itu terjebak dalam otak amigdala saya ya jadi mungkin ini alasan kenapa saya suka juga belajar tentang psikologi dan cara berpikir manusia dimana otak manusia itu ada otak neokortex otak model kita letaknya di depan sini terus disini ada otak amigdala itu otak purba kita nah ketika informasi terjebak dalam amigdala kita tidak bisa mengambil keputusan secara bijaksana nah 2008 waktu itu anak saya masih baby ya masih kecil gitu masih kecil nah jadi ketika dia ketokin pintu kamar saya sama susternya itu sampai saya nggak respon dan nggak tahu kemudian kaki itu keringat dingin kenapa karena tahun 2008 itu krisisnya jauh lebih parah daripada krisis 2020 karena pandemi kemarin kalau 2020 recovery nya cepat jadi bisa dibayangkan gimana amigdala ini membajak saya gimana saya mengambil keputusan dalam trading dan investasi gitu dari situ saya belajar sebenarnya kalau teman-teman baca ya di daftar pustaka ada satu buku Psycho Cybernetics Psycho Cybernetics di situ saya belajar banyak dari situ bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita visualisasikan di alam bawah sadar kita dan ternyata yang menarik tuh alam bawah sadar kita tuh bisa dimanipulasi jadi kalau teman-teman pengen sukses nih ya dulu saya nggak bisa nih ngomong di depan umum kayak gini tuh kayak takut banget waktu itu saya sempat belajar dengan patung di semua ringin tapi kemudian saya praktekkan yang dari apa yang saya pelajari dari buku Psycho Cybernetics sebagian saya ceritakan di buku ini juga tentang visualisasi ketika kita memvisualisasikan satu hal yang sangat detail sekali dengan lima indera kita kita melihat di dalam bayangan kita kemudian kita merasakan dengan tangan kita kemudian kita seperti seakan membau dan benar-benar kita pakai maksimalkan lima indera kita dalam visualisasi itu maka alam bawah sadar kita tuh dia akan kotongkot ketipu jadi ketipunya menganggap itu seperti kenyataan nah jadi itu juga saya pelajari seperti yang dilakukan oleh atlet atlet tuh ketika dia latihan sulit-sulit ya sulit-sulit ada videonya di YouTube tuh seorang atlet gimnas gitu jadi dia pakai visualisasi itu untuk akhirnya dia bisa mencapai apa yang dia inginkan nah dulu saya juga nggak bisa nih ngomong depan umum gini investasi saham saya dulu juga modalnya kecil ya jauh lah dibanding sekarang gitu ya tapi saya terus coba untuk visualisasikan bahwa oke saya pengennya kayak gini dan dalam visualisasi itu saya jelaskan di buku ini makanya buku ini sebenarnya setengah psikologi gitu jadi ketika memvisualisasikan kita tuh nggak usah mikirin caranya gimana tapi kita memikirkan hasil akhirnya tuh seperti apa jadi ketika kita membayangkan hasil akhirnya begitu detail dan nggak usah dipikir kayak bisa nggak sih pelan-pelan kita menemukan cara ketika alam babsagar atau subconscious kita tuh udah termanipulasi jadi alasannya kenapa saya bikin buku ini sebenarnya karena saya pengen teman-teman semuanya juga bisa menjalani investasi atau trading itu dengan lebih baik dengan lebih rasional tanpa harus merasakan apa yang saya rasakan di tahun 2008 waktu itu karena bener-bener painful banget waktu itu Kenapa aku sharing sejak tahun 2009 ya jadi waktu itu aku mengalami krisis yang luar biasa di tahun 2008 dan aku sempat berjanji ada nasar sih sama Tuhan bilang kalau misalkan duitku balik aku mau berbagi dan menolong orang lain yang mengalami problem serupa ternyata bener dan duitnya balik dan aku mulai aku mulai untuk menepati janjiku gitu dan di awal dulu aku start dengan nulis buku aja dan gak ada harapan sih sebenarnya bakalan jadi gimana-gimana tapi karena aku merasa bahwa buku itu dari pengalaman mungkin banyak yang mengalami hal yang serupa dan banyak menolong orang dan saya gak nyangka bisa jadi best selling kemudian waktu itu banyak yang minta untuk ngajar ya aku ngajar-ngajar aja di seminar bikin workshop dan banyak yang minta kayak bimbingan setiap hari dong artinya kita memberanikan diri di 2015-2016 waktu itu bikin cikal bakalnya Entrade tuh premium akses gitu pakai telegram kita kasih bimbingan tiap hari dan di 2019 lahir app-nya Entrade gitu dan sampai saat ini kita masih terus mencoba untuk berinovasi memberi yang terbaik buat teman-teman semuanya memberikan solusi dan menolong banyak orang supaya berhasil secara finansial terutama melalui capital market di pasar saham dan kita bukan cuma apa ya mau orang berhasil secara finansial dan investasi doang tapi kita mau memberikan satu nilai mau mengisi kekosongan di dalam diri setiap investor supaya kita tidak hanya berhasil tapi juga bisa feeling konten bahagia sepenuhnya jadi itu yang saya mau bagiin semoga bermanfaat saya Ellen May salam profit terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih